Intro Maka itu saya tertarik dengan Ini ada rampa deno Ini ada rampa deno Ini kapal itu kapul Damokasi pak Saya bilang boleh harus pakai jas dulu ini Nah maksud saya begini Kalau saya lihat persoalan kita ini cukup banyak Tujuhunauna itu masih Kemarin juga saya dukung Bupati Tujuhunauna di Pak Kena Ya Assalamualaikum Pak Ketua Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Pak Ketua namun lengkap? Dengan awasar lismuanku Ketua Asosiasi Nelayan Ke Provinsi Gorontag Tadi ini dalam rangka apa kunjungan ke Pak Rahmat Gobel tadi? Saya dalam rangka kunjungan tadi Kena melihat judul undangan festival ikan tuna itu Yang disitu tertulis pejuang nelayan Ya Maka itu saya kesana tadi Karena dengan tema pejuang nelayan itu Saya bilang hebat ini Hebat ini Maka saya ketemu dengan pengurus-pengurus Partai Nasdem disitu Mereka kasih ketemu dengan Pak Rahmat Gobel Terus saya ketemu dengan Pak Rahmat Gobel Dipertanyakan oleh orangnya itu Yang Staf ahli yang dari Jakarta Bagaimana permasalahan dengan unjuk rasa Sampai ada kata Bakar kapal itu Kalau tidak dipenuhi permintaan Terus saya bilang sama Ibu Kebetulan yang terima Kita di DPR Provinsi kan Ibu Indri Indri Dunda Indri Dunda Beliau sudah jelaskan juga Baru saya luruskan Bahwa Kata bakar kapal itu spontanitas Dari kekecewaan nelayan Karena kapal-kapal ini Bantuan dari pemerintah Terus pemerintah juga yang mempersulit Masalah operasional kapal ini Jadi masalahnya apa itu Pada kapal itu Tentang nelayan itu Ya permasalahan kita kan Hanya di wilayah Teluk 7-15 Wilayah penangkapan Terlepas dari Gorontalo Sudah ketemu dengan Pulau-pulau yang ada di Sulawesi Tengah Permasalahan cipta kerja itu Lahirlah di situ Undang aturan Undang-Undang nomor 18 2020-21 Melarang kapal 32 GT Menangkap di dalam 12 mil Dan melarang kapal 30 GT ke bawah Menangkap di luar 12 mil Kalau ini memang ditarapkan Mati semua kita di Lelayan yang ada di wilayah penangkapan 7-15 Saya tidak melarang Saya tidak mau Menolak permain menteri itu Cuma dilihat daerah Karena daerah itu Laut Jawa tidak sama dengan Laut yang ada di dalam Teluk Tom ini Beda-beda Laut bandar Tidak sama Ya Karena waktu itu dibanding ke Indramayu Keluar dari pelelangan ikan kapal Keluar dari pelabuhan mereka itu yang ada Di Indramayu Itu hampir 6 hari keluar dulu di pulau-pulau itu Baru bisa dapat lautan bebas Maka itu operasinya mereka itu Jauh Pak Kalau kita di sini tidak Keluar kita dari Taluda Sudah berhadapan dengan pulau Bualemo Keluar kita dari Tilamuta Pagiaman Sudah berhadapan dengan Pulau yang ada di Walea Kepulauan Kenapa ini saya tahu Karena saya memang hidup dari Di laut Di laut Jadi saya tahu Di mana itu pulau yang harus berdekatan Alhamdulillah tadi ada Tangkapan dari Pak Rahmat Langsung dibeli Pak Menteri Kelautan Insya Allah bulan depan Kita nalain semua dia kumpul Dia bawa Menteri Kelautan Di sini akan Membicarakan permasalahan Oh Pak Menteri ke Gorontalo Iya ke Gorontalo Itu Tadi yang saya dengar Iya Sama Pak Rahmat Pak Rahmat Berbel telpon Menteri tadi Iya Terus kata Menteri Dia bersedia datang Iya memang Sebenarnya sudah bulan kemarin ini Dengar kabar itu kan Menteri Kelautan ke Gorontalo Iya Bersama dengan Pak Rahmat Gowel Tapi sampai saat sekarang Mungkin masih ada kesibukan Terus eh Maunya Pak Pak Sarlis Bagaimana tentang itu permen itu Iya permen itu kan tadi Saya sudah bilang Jangan saya makan Laut Jawa Dengan perairan Teluk Tomini Iya Karena kita hanya Nelayan di Teluk Tomini Ini hanya nelayan tradisional Iya Penangkapan juga masih Tradisional Iya Kalau Jawa Surabaya Bitu Makassar itu sudah Semi Sudah semi Profesional kan Kita masih tradisional Masa Nelayan disini masih Tradisional Mau dihantam Permen Menteri Diratakan kemarin Laut Jawa Laut Gorontalo Sama ini kan Nah jadi tadi Tujuan ada isu di luar Tidak ada tujuan politik tadi Tidak ada tujuan politik Iya Cuma saya katakan Karena ada Berkembang Saya juga katakan Kalau di Sulawesi Tengah Saya mendukung Bupati dari Nasdem Karena dia koalisi dengan Golka Iya Jadi saya mendukung Apa salahnya saya harus mendukung Iya Kan disitu koalisi Antara Nasdem dengan Ya cuman memang tadi ini Suributi Grup Iya Ada yang kirim sama Pak Rusli Iya Ada yang kirim di pejabat-pejabat Katanya Sar Risman itu sudah di Nasdem Nah itu kan Prediksi orang lain Iya Kalau prediksi saya Tujuannya saya belum ke situ Karena saya mau lihat dulu Iya Apa program Ini sama dengan program kemarin Iya Pak Rusli juga begitu Waktu dia masih Gubernur Banyak dia perjuangkan juga Hak-hak nelayan itu Saya juga kan Waktu jamannya Pak Rusli Dibawa ke Menteri Kelautan Ada foto Pak Sampai di dalam ruangan Pak Menteri Ini Ini yang saya lihat Ini yang saya lihat Dimana ada program Untuk membelah hak-hak nelayan Saya disitu siapa saja dia peorang Jadi ketika Pak Rahmat Gobel bisa memperjuangkan ini Ya karena Pak Rahmat Gobel kan masih mendatangkan Pak Menteri Insya Allah kalau beliau bisa perjuangkan Tentu nelayan banyak juga tidak melihat apa yang beliau sudah lakukan Seperti Pak Sarlis bilang tadi Pak Sarlis siap Menjembatani para nelayan Iya saya bukan menjembatani lagi Kalau menjembatani itu Berarti saya bukan Orang yang dekat dengan para nelayan Tidak perlu menjembatani Saya selaku ketua asosiasi nelayan di Gorontano Dimana memang orang yang memperjuangkan hak-hak nelayan Perekonomian Aturan-aturan yang tidak mendasar untuk nelayan Tentu nelayan juga tidak tutup mata Pak Mereka melihat orang yang sudah memperjuangkan hak-hak para nelayan Jadi harapannya Pak Sarlis bagaimana? Harapannya dari saya Insya Allah aturan Permen Menteri Yang pecah dari cipta kerja itu Permen nomor 18 2020 Saya hanya mau berdoa Insya Allah Perairan Laut Luktomi ini itu Tidak akan dilakukan aturan itu Karena kalau aturan itu akan dilakukan Mati nelayan Pak Minya sudah Makin hari sudah makin susah Perizinan yang kemarin cuma 14 juta Sekarang sudah 30 juta lebih Di perhadapan dengan aturan-aturan yang selalu memperhatikan para nelayan Saya begini Ada satu yang perlu saya ingatkan Kalau tidak ada nelayan tidak ada Menteri kelautan itu tidak ada Apa yang dia mau bawah kan nelayan Karena tidak ada nelayan Mereka harus mau mengurus apalagi Maka itu dengan adanya nelayan Berdirilah Menteri ke apa Kementerian kelautan dan perikanan Tolong nelayan jangan disakiti Oke Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Terima kasih